Hai Sobat, kali ini kita akan sama-sama belajar menghitung biaya konsumsi listrik selama 1 bulan untuk penggunaan lampu rumah. Mari mulai. Oke Sob, untuk contoh saya akan menghitung biaya lampu rumah saya. Kalian yang mau praktik menghitung lampu rumah masing-masing, silakan ikuti caranya. Langkah pertama, catat seluruh lampu yang kalian gunakan di rumah berdasar besarnya watt dan lama menyala. Contoh, untuk lampu teras atau luar rumah, saya menggunakan lampu 5 watt, menyala jam 6 sore sampai jam 6 pagi atau 12 jam. Sedang lampu ruang utama, dayanya 10 watt, menyala jam 6 sore sampai jam 12 malam atau 6 jam. Kemudian, lampu ruang tidur, dayanya adalah 8 watt, menyala jam 6 sore sampai jam 12 malam atau 6 jam. Selanjutnya, lampu koridor atau lampu dapur, dayanya adalah 5 watt, menyala jam 6 sore sampai jam 6 pagi atau 12 jam. Dan yang terakhir, lampu kamar mandi, saya menggunakan lampu 3 watt, menyala jam 6 sore sampai jam 10 malam atau 4 jam. Langkah kedua, kelompokkan lampu berdasarkan lamanya menyala, kemudian lampu yang durasinya sama, silakan jumlahkan. Namun, jika tidak ada lampu yang durasinya sama, silakan ke langkah selanjutnya. Oke, sesuai catatan barusan, ada beberapa lampu yang memang durasinya sama, yaitu 12 dan 6 jam. Nah, untuk yang 12 jam, itu ada 2 buah lampu yang masing-masing nilainya adalah 5 watt. Nah, saat kita jumlahkan, maka ada 10 watt yang durasinya 12 jam. Kemudian, untuk yang 6 jam, ada 2 buah lampu yang nilainya 10 dan 8 watt, dan jika kita jumlahkan, maka ada 18 watt yang durasi menyalanya itu 6 jam. Kemudian, ada 1 buah lampu yang tersisa dengan besar 3 watt, menyala 4 jam. Nah, ini langsung kita pindahkan ke samping sama seperti tadi ya. Langkah ketiga, hitung konsumsi listrik tiap lampu tadi dengan cara mengkalikan besar watt dengan durasi. Kemudian, setelah itu, ubah hasilnya kesatuan KWH dengan cara dibagi 1000. Langsung kita mulai untuk yang durasi 12 jam. 10 watt x 12 jam sama dengan 120 watt. 120 watt dibagi 1000, itu sama dengan 0,12 KWH. Itu untuk yang durasi 12 jam ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang durasi 6 jam. 18 watt dikali 6 jam sama dengan 108 watt. Kemudian, 108 watt dibagi 1000, hasilnya adalah 0,18 KWH. Ini untuk durasi yang 6 jam. Nah, yang terakhir untuk yang durasi 4 jam. 3 watt dikali 4 jam sama dengan 12 watt. Kemudian, 12 watt dibagi 1000, hasilnya adalah 0,012 KWH. Nah, ini untuk yang durasi 4 jam ya. Langkah keempat, jumlahkan konsumsi tiap hitungan tadi hingga didapat akumulasi konsumsi listrik untuk lampu selama 1 hari. Yang pertama, 0,12 KWH ditambah 0,18 KWH ditambah 0,012 KWH. Maka, didapat akumulasi konsumsi listrik untuk lampu dalam 1 hari adalah 0,312 KWH. Langkah 5, ubah nilai satuan konsumsi listrik KWH tadi ke bentuk uang dengan cara mengkalikannya ke harga listrik per KWH di tempat kalian tinggal. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk di Indonesia pada meteran 900 V Ampere dan juga meteran 1300 V Ampere karena ini meteran yang paling banyak dipakai. Nah, untuk meteran 900 V Ampere, harga listrik per KWH-nya adalah Rp 1.300. Saat kita hitung, maka Rp 1.300 dikali 0,312 KWH, maka konsumsi listrik selama 1 hari adalah sebesar Rp 405,6. Nah, berapakah untuk 1 bulannya? Langsung kita kali 30, maka didapat konsumsi listrik kita untuk lampu sebesar Rp 12.168 per bulan. Sekarang kita beralih ke meteran 1300 V Ampere. Harga per KWH-nya adalah Rp 1.467. Jika kita hitung Rp 1.467 dikali 0,312 KWH, maka konsumsi listrik perharinya adalah Rp 457,7. Jika dikali 30, maka konsumsi listrik kita untuk lampu selama sebulan adalah sebesar Rp 13.731. Oke, sobat. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Dan juga bagi kalian yang ingin belajar menghitung konsumsi listrik untuk penggunaan lampu rumah kalian. Jumpa lagi kita di video berikutnya. Wassalam. Terima kasih telah menonton!